Berita terbaru Chelsea saat pemain kunci kembali diturunkan untuk komposisi baru pada tim terkuatnya di Langlagale ke-2 melawan Servetik. Victor Rosimen mengatakan ia untuk bergabung dengan Chelsea di tengah pernyataan mengejutkan sang pelatih terhadap Mikhailo Mutrik dan Rahim Sterling berikut tulasannya. Chelsea dapat memastikan nama mereka masuk dalam Mundial Liga Konferensi Eropa pada hari Jumat ketika mereka memaikkan pertandingan leg ke-2 melawan Servetik. Berpeluang menjadi ajang teror bagi sosok menyerang Chelsea, Noni Meduiki akan kembali menjadi salah satu pemain kunci pada laga tersebut. Pada sesi latihan terbaru, Mareska menjelaskan jika koneksi Kul, Palmer, dan Maduik Kim jadi serangan paling ampuh bagi tim. Meski beberapa pemain masih belum pulih dari cedera ringan yang menimpannya, sampelatih dipergirakan tetap menurutkan sejumlah pemain utama Chelsea setelah tim terkuatnya berpesta gol di Makas Wolves. Laga ini sudah sepatutnya milik Jorgensen setelarubes Satchez kebobolan 2 gol. Pistie masih absen karena cedera seperti yang dikonfirmasi oleh Mareska pada hari Rabu. Malu Gusto kemungkinan akan tetap bermain sebagai back kanan di Stamberbrick. Kalsir Adara Bioyo dapat dimainkan bersama Wisley Fulvana di sisi tengah pertahanan. Margu Kurela tetap menjadi pilihan nomor satu di sisi kiri pertahanan setelah Bencilo disingkirkan dari skuad utama. Enzo Fernandes akan kembali dengan peran favoritnya sebagai gelandang bertahan dan tetap akan didampingi Moises Kaizedo. Bisa jadi Cristobor Kutu akan dimainkan sebagai pemain nomor 10 pada laga ini. Sayap kanan tetap akan menjadi milik Kul Palmer yang menjadi posisi favoritnya sejauh ini. Di sisi sayap kiri tentu akan mengandalkan Pedro Neto yang tampil cukup luar biasa. Sementara Noni Madweke selalu menjadi ancaman namun penuh menambahkan ketajaman dalam hal mencetak gul. Margu Yutl Stapil sangat mengesankan bagi The Blues dan dapat digunakan sebagai titik fokus serangan Chelsea pada laga tersebut. Belum diketahui apakah Joao Felix akan dimainkan pada laga ini. Sang pelatih mungkin akan mencoba berubah komposisi tim tertuatnya pada bawah kedua dan berikut prediksi susunan pemain pada laga tersebut. Dua kali dipercaya menjadi starter di awal musim ini. Miguel O'Mutrik belum juga tampil menyagingkan bagi sang pelati. Chelsea disarankan tak membuang-buang waktu untuk pemain Ukraina tersebut. Muttrik sudah dua kali dimainkan sebagai starter dari tiga laga pertama Chelsea musim ini setelah absen melawan Manchester City di pertandingan pertama. Kemudian ia memulai laga melawan Servete dan Wolves. Kendati dipercaya memulai laga, Muttrik gagal meyakitkan sang pelati Enzo Marezka. Selesai tampil penuh kontra Servete misalnya, Muttrik disoroti pengambilan keputusannya. Saat melawan Wolves juga tak beda jauh, Muttrik hanya dimainkan satu babak dan digantikan oleh Petro Neto. Selepas pertandingan, Marezka gembali mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap penampilan Mikhailo Muttrik. Mantan pemain Chelsea, Craig Burley, menilai memainkan Muttrik sebagai starter hanya akan membuang waktu saja. Bahkan dibandingkan dengan pemain-pemain lain yang musim lalu angin-anginan seperti Noni Maduiki dan Nicolas Jackson, Muttrik bahkan jauh lebih ketinggalan progresnya. Noni Maduiki benar-benar tancap gas dari menit pertama setiap bermain. Itu sebuah pernyataan besar darinya. Secara performa penampilan, Nicolas Jackson juga jauh lebih baik hujan berli, dikutip Metro. Mikhailo Muttrik cuma akan membuang-buang waktu bagi Chelsea sebagai starter. Petro Neto akan bermain di sana, dia masuk sebagai pengganti di sana, tapi dia akan bermain nantinya. Muttrik itu tak konsisten, kata Berli. Kabarnya sang pelatih Enzo Mareska sempat berbicara empat mata dengan Mikhailo Muttrik, yang dimana sang pelatih menuntutnya untuk tampil jauh lebih baik. Pedro Neto merupakan anjaman nyata bagi pemain Ukraina tersebut. Jika Tabunjung memperbaiki performanya, kemungkinan besar Mikhailo Muttrik hanya akan menjadi penghangat bangku cadangan di setiap laga. Enzo Mareska sekali lagi dengan degas mengatakan bahwa para pemain yang tidak masuk rencananya tidak akan mendapat menit bermain di Kamu Tot masih bertahan. Situasi ini mulai terendus ketika penggemar Chelsea melihat perlakuan sang pelatih terhadap Raim Sterling. Winger top Inggris itu tidak juga diturunkan ke lapangan di pertandingan Chelsea sejauh ini. Mareska mengatakan bahwa Sterling tidak masuk rencananya meski kualitasnya masih bagus. Sang pelatih kabarnya lebih menyukai pemain sayap lain dengan gaya bermain yang berbeda. Raim Sterling pun dipersilakan pergi mencari klub baru karena jika bertahan, dia tidak akan mendapat penit bermain bersama Chelsea. Situasi serupa dialami oleh banyak pemain Chelsea lainnya. Bukan hanya Raim Sterling, lulusan akademi seperti Trevor Kaloba dan Becky Ruel, serta nama-nama lain juga harus segera mencari klub baru. Mareska pun sudah mengambil sikap tegas, keputusannya sudah jelas dan para pemainnya sudah memahami itu. Semua pemain yang saat ini berlatih terbisa tidak akan mendapatkan menit bermain andai mereka bertahan musim ini, kata Mareska. Saran saya untuk Raim Sterling, dia tahu betul apa yang harus dilakukan. Bukan hanya Raim Sterling, semua pemain pun demikian. Jika Mareska terhadap Sterling, memang terkesan kejap mengingat Sterling adalah salah satu winger terbaik di Inggris pada masanya. Sebagai pelatih, Mareska juga membuat keputusan demi merambikan squad dan menemukan komposisi tim terkuatnya. Raim Sterling adalah pria luar biasa, tapi setiap pelatih memiliki gagasan yang berbeda. Dia bukan tipe winger yang saya suka, kata Mareska. Pernyataan itu bukan menjudutkan dia, Torian-Torian sudah cukup berbicara untuk Raim Sterling. Pursa transfer yang tersisa hitungan hari akan menjadi penentuan masa depan Raim Sterling. Sejauh ini, Manchester United meminati sang pemain, tapi belum melakukan tawaran resmi kepada Chelsea. Hari ini akan menjadi hari penting dalam kisah transfer Victor Rosyman. Pemain tersebut memberi Chelsea kesempatan, meskipun ada tawaran besar dari Allah Lee dengan upah 25 juta euro per musim ditambah kelasur biaya pelepasan. Chelsea nampaknya benar-benar serius ingin meminang Victor Rosyman setelah melayakkan tawaran perdana mereka, otosan striker, kepada Anaboli. Chelsea kabarnya telah mengutarakan ketertarikan mereka kepada Osyman dan telah membahas proyek sang pelatih otosan striker. Meski proses pembicaraan ini masih tahap awal, Chelsea berharap bisa menyagihkan Osyman untuk berlabuh di Stambor Break untuk masa depannya. Menurut laporan Calgio Mercato, Victor Rosyman sudah mengatakan ia untuk bergabung dengan Chelsea. Tadi yang menjadi masalah adalah besaran gaji dan dudutan Anaboli untuk kebidahan Sastrager. Alah Lee telah melayakkan penawaran resmi sebesar 60 juta euro, namun sang pemain menolak dan ingin bermain di Premier League. Football London mengflame jika Victor Rosyman saat ini siap dilepas Anaboli dengan biaya 70 juta euro. Laporan yang sama mengklaim bahwa Osyman harus rela berkorban jika mau bergabung dengan Chelsea. Selur gaji Chelsea yang menipis membuat mereka tidak bisa membayar gaji dengan nilai fantastis untuk mendatapkan Victor Rosyman. Sastrager digabarkan harus rela potong gaji jika ia berminat untuk menjadi penyerang tengah Chelsea musim ini. Itu saja informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih yang telah menonton video ini. Salam olahraga. Terima kasih telah menonton video ini.